Harga cabai merah keriting di pasar tradisional Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan masih mahal dan tembus harga Rp120.000 per kilogram jelang Idul Adha. Kalau harga normal cabai merah hanya kisaran Rp45.000 per kilogram, kek kata War, salah seorang pedagang cabai di pasar atas Batu Raja Ibu Kota Kabupaten Ogan Komering Ulu, Oku, Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022. Ia menuturkan, harga cabai terus merangkak naik sejak satu bulan terakhir hingga kini atau mendekati Hari Raya Kurban menembus angka Rp120.000 per kilo. Sepekan lalu harganya masih sekitar Rp80.000 per kilo, kata dia. Kenaikan harga cabai disebabkan faktor cuaca ekstrim yang menyebabkan petani pemasok dari luar daerah seperti Pulau Jawa dan Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel mengalami gagal panen. Meski begitu, ia mengeluhkan tingginya harga jual tidak sebanding dengan daya beli masyarakat di pasaran yang menurun tajam mencapai 50% karena harganya mahal. Biasanya cabai yang laku terjual per hari sebanyak 40-50 kilogram. Untuk stok di pasaran juga terbatas, ujarnya, dikutip dari antara. Pengawasan Kemetrologian Disperindak Oku, Okta Liandi secara terpisah mengatakan, Berdasarkan hasil monitoring pasar pada Kamis, 7 per 7, selain cabai merah harga sejumlah kebutuhan pokok lainnya juga merangkak naik menjelang Idul Adha tahun ini. Sekian harga cabai untuk tanggal 9 Juli tahun 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.